Pertama Israel di tengah pasukannya menggembur gasa hingga memperluas serangan ke Lebanon, pasalnya Israel terancam bakal mengalami kelangkaan pangan secara mendadak. Dikuti dari Anadolu, Asosiasi Industri Makanan Israel telah memperingatkan potensi kekurangan pangan. Krisis pangan ini diakibatkan serangan halti terhadap gabang-gabang di Laut Merah. Oleh sebab itu, Asosiasi Industri Makanan Israel menyerukan langkah-langkah untuk memastikan produksi pangan di negara tersebut. Mereka meminta agar produksi pangan tidak kurang dari 75% kebutuhan pangan Israel. Jika langkah ini gagal, maka menyebabkan kekurangan pangan yang parah pada saat perang dan keadaan darurat. Dikuti halti secara signifikan meningkatkan keterlibatan mereka dalam konflik saat ini di jalur Gaza. Hote bersumpah untuk menyerang kapal-kapal yang menuju Israel sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina. Di satu sisi, Israel sedang menintasifkan pasukan di Lebanon, pantaran memiliki rencana perang dengan Hezbollah.